Halo, selamat datang teman-teman Kali ini saya akan membahas Vario 125 CPSI SS tahun 2023 Warna Hitam Ini penampakannya Motor ini saya dapat setelah indent selama 2 bulan Tapi kenapa itu warnanya Ini untuk lampu depannya sudah full LED Ini pas dimampur jauhnya Kalau lagi nyala, langsung nyala semuanya Kecuali dimampur Untuk depan-depan pakai IRC Ukuran 90 x 80 Sakramnya bergelombang Marknya Toki Cho Untuk pistonnya Ini yang membedakan dari 125 terbaru dan yang lama Ada kisih-kisihnya Ini bolong sampai sana Tapi tidak tahu anginnya kemana Ini tambahan ring light yang membedakan juga Bikin tambah sangar Dari yang versi sebelumnya Vario 125 dan 150 Disini ada aksen floating Kalau misal warnanya bukan hitam Ini kalau hitam tidak terlalu kelihatan Jadinya Untuk perlampuannya seperti ini Sen Ini 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 Mensin Speedo Trip A Trip B Lamp Jam Sama Sama Indikator Kehematan Secara real-time Sama ada Average Indikator Aki Juga Ini ada idling stop Su里 Padahal Sudah Nanti Saya lihatkan juga psychopath Knock аша Sudah ada pinjolan sedikit di bawahnya, ada jalan air juga kalau dibuka ini tanki BPMnya ukuran 5,5 liter untuk BPMnya saya masih menggunakan Octan 92 menurut saya Octan 92 sudah cukup sih, tidak perlu yang 98 atau 95 gitu itu sudah cukup, bahkan harusnya 90 pun masih bisa, hanya untuk tutup tanknya itu harus itu aja ini ban belakang pakai ukuran 100 per 80 ini masih teromol belakangnya logo ISP nya warna hitam, sudah tidak ada Kickstarter seperti yang saya bilang tadi ini penampakannya dari belakang dari belakang, ganteng banget sih lagi ISP nya sudah saya ganti pakai ISP Tomo itu cuma 100 ribuan dan masih bisa lihat belakang ini platnya juga belum datang dan ini lurus ini ada penampakannya bentuknya kotak ini untuk pijakan kaki belakang masih model karet, tapi saya suka model karet seperti ini ini ada konsolnya konsolnya ini muat buat botoli mineral kalau mau maksa yang sedikit itu masih bisa ditambahin HP-HP ke CPI iPhone 7 itu masih masuk ada power outlet nya untuk USB 2.1 Ampere di sebelahnya ini paling dibuat sama tangan pendek untuk kakinya di bawah situ ketutupan sama karpet ada kompartemennya bisa dibuka pakai openg ini untuk emblemnya vario saja ini penampaknya dari atas sebelah camping bagus banget sih ini untuk perlampuan belakangnya juga sudah full LED dari lampu stock lamp, send dan lampu ini sudah LED juga untuk krematnya pengguna rematnya seperti ini ini saya matikan tidak bisa kan kalau dihidupkan hijau ini kebetulan saya mode silent untuk setting-setting kuncinya mungkin bisa saya buatkan video lainnya juga kalau ada yang minat dan mau ini ini starternya awalnya agak keter tapi starternya cukup halus ini terlalu 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 saya baru tahu kalau ini dipanaskan begini kilometernya nambah kalau saya kan sebenarnya sudah terlalu mahal kalau yang mahal itu kilometernya ada di kode depan jadi dia kalau lagi manasin motor begini tidak nambah kilometernya ini nambah ini untuk menambahkan perlampuan belakang kalau perlampuan depan kalau lagi tinggi dan ini overall looksnya dari atas aksen gold itu saya saya menambahkan ini instrumennya ini kalau dimatuhkan seperti ini ini untuk pengoperasian rem tangannya menurut saya sudah mahal kalau yang mahal itu tinggal pencet ini agak mungkin jauh kalau lepasnya sama gampang ini untuk kuncinya ada dua tombol dan logo bundanya dua tombol ini unsurpeak sama buat remote nya ini tampak samping ya kayak gini hitam ini tampak dari belakang sangat ganteng untuk videonya sampai sini dulu saja untuk penanya bisa mencoba nanti terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe jangan lupa like dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih